Halo Superlog Pro, hayo siapa disini yang masih bingung dengan Sistem Development Life Cycle? Kali ini kita akan bahas pembangunan Sistem Development Life Cycle. Apa itu Sistem Development Life Cycle? Sistem Development Life Cycle adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model serta metodologi yang digunakan untuk mengubahkan software. Singkatnya adalah dunia RGC software yang berhubungan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer dan developer untuk merancang dan mengelola software. Langkah Penerapan Sistem Development Life Cycle 1. Identifikasi Masalah Analisis kebutuhan dan masalah adalah syarat paling besar dan utama dalam SDLC. Dalam tahapan ini, engineer atau developer menerima semua input yang masuk termasuk dari customer, salesperson, industri, dan juga programmer. Setelah input masuk, engineer akan mencoba mempelajari kekurangan dan kelebihan dari sistem. Jujuan utama dari tahapan ini adalah peningkatan dari sistem yang sudah ada. Perencanaan Dalam tahap ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dalam aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari risiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Rancangan Tahap kerja selanjutnya yang perlu diterapkan dalam sistem SDLC adalah fase rancangan. Tahap kerja SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam design plan yang disebut dengan design document spesifikasi. Semua tim yang bersangkutan termasuk dengan klien akan membuat review dari rancangan ini dan menambahkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen ini. Jika ada kegagalan dalam tahap ini, akan berakibat biaya yang akan melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan terbunyai adalah dapat membuat proyek jadi kekal dan bangkrut. Membangun atau mengembangkan produk Dalam tahap SDLC ini, tugas engineer dalam tim adalah untuk membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan sangat detail, mungkin sebenarnya tahap ini dapat dikatakan tahap paling sulit dan nyungkat. Pengujian Dalam tahap pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti, sudahkah kita mendatap apa yang kita mau, akan terus berulang. Dalam pengujian, engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki caset dan sesuai dengan permintaan klien. Memasarkan produk Jika pengujian sudah selesai, proses kerja SDLC berikutnya yang bisa segera diluncurkan adalah pemasaran produk. Fase ini bukan tidak menunjukkan bahwa setiap tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Melakukan pemeliharaan atau maintenance Tahap kerja terakhir yang perlu dilakukan oleh semua perusahaan dalam sistem SDLC adalah maintenance. Dengan keadaan dan kondisi teknologi yang terus berubah, tahapan terakhir dari SDLC menguruskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Model-model Software Development Life Cycle Ada beberapa model yang bisa digunakan dalam menjelaskan proses SDLC. Di antaranya adalah satu. Waterfall Model Model SDLC ini adalah salah satu model tertua dan tersingkat dalam penerapannya. Dalam sistem ini, setelah satu fase selesai, fase berikutnya harus segera dimulai. Setiap fase memiliki rencana kecil dan menurunkan ke fase berikutnya. Maka dari itu, fase ini berdikatakan waterfall atau air terjun karena setiap fase memiliki turunan kecil lainnya. Agile Model Agile Model adalah model SDLC yang dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaan yang sangat cepat. Metodologi ini diakini sangat efektif untuk keberhasilan penciptaan sebuah produk. Dalam metode ini, tim akan mencoba tiap produk yang sudah selesai untuk minimalisir kesalahan. Namun, salah satu kelemahan dari metode ini dapat memicu proyek ke arah yang salah dan tidak sesuai dengan kemauan dan ekspetisi dari customer. Iteratif Model Metode SDLC ini adalah metode yang memiliki rapid setinggi. Developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan pastinya murah. Setelah itu, mereka akan mencoba produk dan merevesi jika ada kesalahan. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah dapat mengonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. V-Shape Model V-Shape SDLC model adalah lanjutan dari Butterfall Model. Metode SDLC ini akan mencoba tiap fase dalam proses pengembangan suatu produk. Big Bang Model Model Server Development Lifecycle ini adalah model yang diklaim memiliki resiko tinggi saat dijalankan. Sehingga metode ini akan berseil jika mengerjakan proyek yang kecil dan cenderung berbahaya untuk proyek besar. Intinya SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem serta metodologi yang dikunang untuk membangun software. Sekarang ini, ia sering diprioritaskan dalam perusahaan. Maka dari itu, bila ingin terjun ke dunia software development, pelajari dulu sistem ini dengan baik. Terima kasih telah menonton!